Apa jadinya kalau pabrikan motor ngeluarin helm? Sekarang di depan gue udah ada helm dari salah satu pabrikan motor asal Jerman. Kalian motor helmnya kayak apa? Nonton terus video ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dari boxnya kalian bisa lihat ya. Ini sudah menunjukkan terutama di bagian sini logo yang sudah memiliki ciri khas tersendiri atau stigma tersendiri di masyarakat. Langsung aja kita buka atau kita unboxing. Ini helmnya yang pertama, ini kita bahas dari boxnya dulu nih. Di boxnya dia ada tempat untuk kelengkapannya kita dapat. Ada manual book di sini. Di sini sudah ada gambar helmnya dan logonya. Dan kita dapat lagi nih kayak semacam cinkerten gini. Langsung aja kita bahas helmnya. Yang pertama kita siapin donat dulu. Ini helmnya masih disarungin. Detail sarungnya ini dia warnanya two-tone. Warna abu-abu sama hitam. Ada tulisan BMW Helmets. Langsung kita buka. Langsung kita buka. Ya, ini helmnya. Langsung kita buka. Langsung kita buka. Langsung kita buka. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax 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 dan kalau misalkan kalian lagi males nih di rumah, lagi males kemana-mana, kita bisa juga via marketplace, ada di Tokopedia kalian tinggal search aja Tokopedia RCX Moto Garage, dan untuk helm ini ada di harga 9 jutaan aja guys, kalian bisa mendapatkan helm BMW modular ini ya jadi gitu aja untuk video review helm kali ini, buat temen-temen yang ada pertanyaan atau request mau ngebahas helm apa, bisa langsung diluangkan saja di kolom komentar di bawah jadi sampai jumpa di video berikutnya ya RCX Moto Garage, brings you safety